Itu desa, desa ada mesin ini, itulah kesuruh di sana. Asap dari kebakaran lahan ini berasal dari lahan sembak pelukar yang terbakar di desa Talang Pangeran Ulu Oganilir. Sejumlah petugas dari BPBD, Manggala Agni dan TNI serta polisi, melakukan pemadaman dan penyekatan agar api tidak mendekat ke jalur tol panembang Indralaya. Satu mesin pompa dengan 10 selang, digunakan untuk mempermudah upaya pemadaman api. Cuaca yang panas dan terik membuat lahan cepat terbakar. Ini berapa luas perkiraan sampai siang ini? Sekarang luas terbakar ini hampir lebih kurang 2 hektare. Api dapat dipadamkan, dibantu pemadaman dari udara menggunakan satu helikopter waterbombing. Namun kebakaran itu menghanguskan tak kurang dari 3 hektare lahan.